Setiap hari, new vibes, new goals, vitamin baik. Untuk tempat kita, prepare grand opening dan lain-lain. Dan sekarang Alhamdulillah, Vitamin Lab Studios sudah buka. Di jalan Patiunus nomor 4, Jakarta Selatan. Satu area dengan walking drums. Jadi teman-teman dari Jabodetabek, maupun dari luar kota. Alhamdulillah sekarang sudah bisa fitting langsung kalau kalian mau beli produk kita. Terus sudah ada bike spanya, sudah ada bike servicenya. Dan Alhamdulillah ini juga salah satu berkat doa dan support teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Jazakumullah khair. Oke teman-teman, di sebelahku ini ada seksi banget ya. Ini ada full bike, road bike, dan vitamin baik sekarang pindah ke road bike gak sih? Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Agar channel vitamin baik terus berkembang insyaallah. Vitamin baik. Oke teman-teman, vitamin pindah ke road bike. Nah ini nih, banyak banget pertanyaan yang masuk begitu. Beberapa bulan lalu, gue itu udah main road bike teman-teman. Sebenarnya kalau dibilang pindah itu, ilangin deh kata-kata seperti itu. Karena sebenarnya kan kita main pesepeda ya. Kita suka dengan sepeda, jadi kita main semua jenis sepeda teman-teman. Kita berusaha, jadi misalnya besok ada BMX, kita coba BMX. Kita suka dengan roda dua, dengan sepeda, dengan kayuan sepeda. Kita suka, jadi kemarin juga saya begitu main sepeda. Mulainya dari Sally penasaran, pengen road bike. Dulu waktu main fix gear punya road bike juga teman-teman. Sekarang pengen main lagi yang mungkin lebih serius. Jadi sekarang kita build road bike. Termasuk hari ini gue pengen bahas brand Borneo Track. Ini salah satu lokal brand yang Masya Allah ajib banget. Dari dulu ini brand Borneo Track. Dari balik papan, dari dulu gue itu udah follow dan liat. Dan Borneo Track ini memang kebanyakan bikin fix gear dari dulunya. Terus kalau mau bikin ini, dia harus indent 4 bulan. 3-4 bulan teman-teman. Dan saya sabar, sabar banget sampai sekarang. Dan Alhamdulillah sudah jadi. Sebelumnya kemarin udah pake, bukan ini sih. Gue pake itu kemarin pake tsunami bike. Itu seaboard punya. Warnanya kromoli, kayak titan diam gitu. Keren banget. Dan enteng. Karena dari tsunami sendiri mereka membahas bilang bahan kromoli ini paling enteng di dunia. Dan bener. Full bike kemarin total cuma 9 kilo. Ajib teman-teman, Masya Allah. Oke teman-teman. Sekarang gue bahas aja part-part apa yang gue pake di frame Borneo Track ini. Jadi frame ini gue indent sekitar kurang lebih kemarin total 4 bulan. Karena memang Masya Allah antri di sana ya. Borneo Track ini dari Balikpapan. Nah dan Borneo ini kenapa bisa lama banget? Karena dia pesan bahannya dulu dari luar negeri teman-teman. Dari luar negeri datang ke sini. Yang dipake juga itu bahan alloy 6063. Itu berarti bahan alloy yang bagus banget teman-teman. Karena alloy itu ada beberapa serinya. Terus forknya dia pake full carbon. Dan gue request, karena gue suka fixed gear. Gue request model framenya yang seperti ini nih. Agak pursuit. Weh ajib. Karena di roadback juga kalau yang frame-frame speed ini frame-frame mahal teman-teman. Mungkin framenya bisa 20 juta ke atas. Tapi di Borneo ini kemarin gue bikin cuma 7,3 juta ya. Cuman ya kalian teman-teman harus sabar kalau mau bikin di sana. Nah terus disini gue pasang, kita bahas dari stem ya. Gue pake Thompson. Ini brand juga yang gue suka banget. Gue pake Thompson Elite X4 di stemnya. Dia alloy sih. Tapi alloynya yang bagus punya. Terus gue pake dropbarnya. Pake dropbar Ritchey yang karbon. Pake dropbar Ritchey karbon. Ini yang panjangnya 240 teman-teman. Terus dikasih bar tab. God and Famous. Jadi gue tuh lebih suka brand-brand yang lebih ke street ya. Jadi pake God and Famous. Terus kita bahas groupsetnya. Groupsetnya gue pake 105. Karena di roadback itu teman-teman gue terinspirasi sama namanya. Ada namanya Bobby. Tapi gue panggil dia itu Coach Bobby. Nah si Coach Bobby ini. Itu bisa dibilang pake sepeda yang biasa aja teman-teman. Dia pake Polygon Stratos S2 teman-teman. Itu bisa dibilang Polygon yang paling bawah. Dan paling murah. Tapi teman-teman kembali lagi. Kasta sepeda bagi kita-kita nih. Kasta sepeda itu adalah dengkul. Dan kita ngefans sama Coach Bobby. Dan insya Allah Coach Bobby kita akan panggil kesini. Kita akan review. Ngobrol bareng sama dia sharing tentang road bike. Gimana sih. Cadence. Latihan cadence. Latihan power. Latihan agar heart rate tetap rendah. Nanti kita panggil mereka. Kita kembali lagi. Dan Coach Bobby itu kita seneng banget sama beliau. Karena beliau itu kalau di bin loop. Dia ngebantuin Pak Toto. Atau kalau Pak Toto lagi gak ada. Dia yang backup. Dia yang narikin kita terus. Dan itu Masya Allah teman-teman. Cadence-nya beliau bagus banget. Powernya beliau apalagi. Dia narikin sepeda-sepeda mahal. Carvello dan lain-lain. Pokoknya kasta sepeda kembali lagi. Adalah dengkul. Jadi gue. Dan. Groupset-nya dia. Kalau gak salah cuma Sora. Kalau gak salah teman-teman. Kalau bukan kelari Sora ya. Makanya mohon maaf saya lupa. Dia cuma pakai Polygon S2. Tapi kembali lagi bukan itu. Jadi gue rasa pakai 1.05 udah lebih dari cukup. Karena di road bike ini mungkin gak sama sepeda lain ya. Kita gak terlalu banyak upgrade. Cukup sekali beli. Dan selebihnya kita lebih upgrade. Diri sendiri. Lebih upgrade dengkul. Sama. Nafas. Oke. Pakai 1.05 yang rim brake teman-teman ya. Semuanya 1.05. U-brake nya 1.05. Full 1.05. Terus gue pakai wheelset DT-Swiss. Ini wheelset ajib banget teman-teman. Loncer banget ini. Dan suaranya juga tuh ciri khas DT-Swiss banget ya. Pakai DT-Swiss yang 240S. Loncer banget pokoknya teman-teman. Terus gue pakai saddle nya nih. Saddle nya. Karena gue gak pakai yang mahal. Ini bisa dibilang saddle murah. Saddle murah. Karena kenapa kalau pakai saddle yang bagus juga gak terlalu pengaruh menurut gue. Karena kenapa di road bike ini. Kita lebih sering pakai bip. Pakai padding yang ada gel nya. Jadi rata-rata hampir semua saddle yang gue coba mau yang mahal yang murah. Jadi enak ya. Karena ada bantuan gel nya teman-teman. Terus klit nya gue pakai merek look. Ini cukup. Harganya standar aja. Terus disini pakai. Gue sekarang paling bawah. Dulu awal-awal main road bike itu. Masih ada spacer 2 di bawahnya. Tapi karena jujur. Kalau main road bike ternyata lebih enak kita nunduk banget. Karena kalau kita gak nunduk banget. Malah nanggung capeknya lebih capek teman-teman. Begitu kita duduk. Begitu kita duduk. Tunduk. Terus gak terlalu tunduk itu. Posisinya. Itu akan lebih capek teman-teman. Karena posisi itu tuh nanggung antara nunduk banget atau enggak. Itu malah lebih capek. Dan teman-teman juga bilang. Zog kalau bisa paling bawah aja. Bener. Pas gue paling bawah. Ternyata. Masya Allah lebih enak banget. Dan sekarang udah dapat posisinya. Udah enak banget. Dan gue request sama Bang Borneo. Itu. Itu pakai inner cable. Jadi lebih keren ya. Terus teman-teman. Seat post nya gue juga. Gue juga pakai Thompson Elite. Biar satu set. Sepasang. Stem. Dan seat post gue pakai Thompson Elite. Bahannya aloy juga. Tapi oke. Nah total berat sepeda. Oke. Frame ini. Total beratnya. Kemarin kita udah timbang. Itu 2, Cuma 2,1 kilo. Ini frame ini 1,6 skin. Ya 1,7 lah. Terus. Soalnya itu 400 gram. Kalau gak salahnya 2,1 kilo. Untuk dibilang aloy. Ini enteng banget teman-teman. Total full bike. 9 kilo. Oke lah. Untuk aloy. Terus. Full bag ini. Oke banget kok. Jadi gak terlalu enteng-enteng banget. Karena teman-teman. Sekarang kan lagi angin lagi kencang banget tuh. Kemarin aja gue west tuh. Angin kencang. Pas hujan. Grimis itu. Kita kebawa juga teman-teman. Bahaya ya. Kalau yang enteng-enteng itu. Bisa jatuh kita. Dan. Berapa minggu. Berapa minggu lalu itu ada kejadian. Satu peloton itu hampir jatuh semua. Karena ketip angin. Bukan hampir jatuh. Udah jatuh mereka semua. Karena ketip angin. Saking entengnya. Jadi. Gue rasa. Untuk spek ini. Udah lebih dari cukup. Sekarang. Tugas gue adalah. Tinggal upgrade. Dengkul. Upgrade diri aja. Pokoknya intinya. Bannya gue pake. Continental. Gator skin. Gator skin. Nah. Kurang lebih itu sih teman-teman. Mengenai. Road bike. Simple banget. Karena kembali lagi. Gue selama pas main road bike itu. Banyak belajar. Banyak belajar. Tentang. Berpeloton yang benar. Bersepeda yang benar. Aturan-aturan rulesnya. Karena jujur gue pribadi. Anak baru lah. Di sepeda ya. Betul-betul yang seriusin sepeda itu. Baru tahun kemarin lah. Pas sepeda lipat lagi booming-boomingnya. Kita main sepeda. Tapi ya jujur. Kemarin. Itu gue cuman. Kebanyakan. Gue sekuliner ya. Gue sekuliner cuman. Sabtu minggu. Back to worknya juga. Udah jangan selama lockdown. Kalo dulu selama lockdown. Masih bisa back to work. Setelah itu. Betul-betul weekend doang. Gue sekusnya. Dan akhirnya berat badan naik. Soalnya cari wadah saat itu juga. Sally yang bener-bener. Cari wadah Sally yang bener-bener. Rutin main. Setiap hari itu jarang. Kalo road bike kan. Dari tahun. Tahun jebot. Mereka tuh udah disiplin ya. Setengah 6 mereka udah jalan. Terus olahraga cuman 1 jam. 1 jam setengah udah selesai. Semua fresh. Kembali ke tempat kerja masing-masing. Ada yang kembali ke rumah. Ada WFH dan lain-lain. Itu makanya gue suka banget. Dan ternyata sekarang. Begitu main road bike. Belajar. Gue aplikasikan. Ke sepeda lipat. Dan ternyata antusiasnya luar biasa. Temen-temen mungkin udah dengar flash. Gue sama om kumis. Om kumis. Ride 16 itu bikin flash. Folding low first and speed. Itu kita bikin sepeda lipat. Tapi. Bener-bener disiplin. Karena jujur ya temen-temen. Temen-temen sepeda lipat ini mungkin. Kemaren banyak banget. Karena begitu kita mulai flash ini tuh. Masih aur-auran. Pelotonan ini. Sampai ada dari belakang lamung RC nya. Ada dari peloton lamung-lamung temannya. Balik-balik pegang handphone. Itu bahaya banget. Dan bener-bener kita rapiin. Ya sama aja kalau kita pelihara. Kita beli kelinci. Beli kucing. Itu susah ya. Susah untuk jinakin. Jadi pelan-pelan kemarin kita latih temen-temen semuanya. Sama-sama saya pun belajar. Kita rapiin barisan. Dan alhamdulillah sekarang temen-temen flash itu udah rapi banget. Kalian mungkin udah liat video-video yang kita bikin. Itu rapi banget peloton panjang. Dan. Baru sekarang ini kita berasa puas. Dengan sepeda yang kita pake. Sepeda lipat yang kita pake. Kita kayak nge-gym ya. Kalau dulu. Kalau dulu kita sebelum kerja. Itu. Nge-gym dulu. Nah sekarang sebelum kerja kita go-wee pagi. Dan cuma satu jam. Averagenya juga. Bertahap ya. Pertama kita bikin ngelup. Pake Sally. Itu. Dapet average 27. Go-wee 35 kilo. Akhirnya nambah. 28. 29. 30. Dan kita pecahin record di. Rute Dalkotarkam ini guys. Jarak tempuh 35 kilometer. Dan kita berhasil pake sepeda lipat. Di average 35. Wow. Dan ini kita senang banget sama temen-temen semua. Kerjasama yang baik. RC gota ganti. Masya Allah. Dan ini akan kita bahas. Sendiri decision-nya. Dan. Kembali lagi. Kami. Atau gue pribadi. Nggak pindah ke road bike. Dan intinya temen-temen. Hilangin perkataan-perkataan seperti itu. Kita main semua sepeda temen-temen. Kita bersepeda. Besok lagi booming apa MTB kita main MTB. Besok lagi BMX kita BMX. Pokoknya. Kita olahraga. Berusaha olahraga. Pengen sehat badan ini. Dengan memilih olahraga. Sebersepeda. Silaturahminya dapat. Dan kita kembalikan. Semoga dengan olahraga ini. Kita kejar speed. Kejar jarak jauh kita goes. Semua dengan ini semua. Kita niatkan. Untuk kita kuat ibadah temen-temen. Jangan sampai. Kita goes. Peratusan kilo. Speednya. Averagenya udah kencang banget. Tapi begitu ibadah kepada Allah. Kita lemah. Dan ini salah satu menjadi. Tolak ukur. Kami di vitamin bike. Ada lagi gak yang kelupaan ya. Oh iya. Ini wheelsetnya karbon. Yang 5 cm. Lebarnya. Pokoknya. Gue puas banget. Pake Borneo track ini. Oke banget. Dan sebentar lagi juga. Kita akan keluar frame. Vitamin bike. Frame vitamin. Road bike. Insya Allah nanti akan kita update terus. Dan semoga. Saya udah mulai aktif nih kayaknya nih. Soalnya udah. Alhamdulillah udah. Udah toko udah beres. Dan udah siap. Update untuk temen-temen semua. Insya Allah ta'ala. Aman ya. Aman ya kamen-amen. Gak ada lagi. Aman sih. Saya simpel ibu temen-temen. Balas road bike simpel banget. Semoga kalian suka dengan videonya. Bermanfaat. Intinya. Pesanku tadi itu. Kita goes jauh-jauh. Kuat. Jangan sampai kita gak kuat untuk ibadah. Sampai ketemu temen-temen di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Apa yang kita share. Dan. Inilah video pertama. Di dingin ini ya. Dan insya Allah kita akan. Update video terus di. Di world of feminine. Ini kalau dari jauh ini nih. Kelusannya back culture for the future. Gak nyampe. Kameramen aja tolong di syuting ya. Bersiarki temen-temen. Temen-temen sampai ketemu. Di. Update video berikutnya. Barakulahraikum. Fizanin baik.